Mayat pria yang ditemukan tergeletak di depan ruko kosong bekas Texas Chicken Kendari kini berada di rumah sakit Bayangkara Kendari. Mayat tersebut ditemukan warga pada Rabu 20 Maret 2024 sekitar pukul 8.30 Wita. Seorang anggota dokpol RS Bayangkara Kendari, Mahendra, menenturkan rencananya mayat akan dijemput langsung untuk dibawa ke rumah duka di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat. Saat ini pihak kompratemen dokpol RS Bayangkara Kendari masih menunggu keluarga korban. Hal itu juga disampaikan istri korban Fitriani saat ditemui Tribun News Ultra.com di RS Bayangkara Kendari. Fitriani menuturkan jenazah langsung dibawa balik untuk dimakamkan. Ia pun menolak melakukan otopsi terhadap suaminya. Dia itu saya tidak tahu tadi, dia keadaan di rumah, banyak temannya itu teman-temannya toh, banyak tempatnya juga, di rumah kos-kos juga biasa. Kita tidak mau suruh pegang harus kok tinggal di rumah. Ada juga wakang kaki di dalam, teman-teman tempatnya di dalam. Iya, kalau untuk dirinya sendiri, saya carikan toh, kalau untuk lain dengan anaknya, saya carikan sendiri juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.